Ya sudah, begitu. Nanti akan tadi revenue atau profit apa segala macam, diskusi itu relevan. Tapi kalau di sini diskusi revenue, diskusi profit apa segala macam, saya kira enggak relevan. Karena ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bukan Kementerian Mencari Labar. Yang selanjutnya, UKT naik, IP naik, PTNBH membebani. Ini kalau memang arahnya kepada seperti kemandirian, kemandirian itu diterjemahkan soalnya komersialisasi dan swastanisasi. Nah ini yang kalau seperti ini nampaknya perlu ada diskusi serius. Ini di akhir masa jabatan mungkin, Pak Menteri, saya kira supaya nanti ada legasi untuk, saya enggak tahu siapa pejabatnya nanti. Tapi harus, ini harus jelas nih, kita ini menganggap pendidikan ini public goods atau private goods. Jadi ini kalau public goods ya berarti APBN harus datang, harus hadir. Berarti harus banyak, enggak bisa. Pendidikan murah itu nampaknya tidak ada di negara lain, kayaknya negara lain juga. Alokasinya besar-besar semuanya. Jadi Monggo, karena kalau nanti cenderung ke itu, komersialisasi dan sebagainya, ya sudah. Jangan dibawa ke Mendikbud Ristek. Ya dibawa ke BUMN saja. Jadi mungkin PT Penyedia Jasa Pendidikan Indonesia, umpamanya begitu, nanti itu BUMN gitu. Jadi jangan di sini. Itu nanti diskusinya beda. Nampaknya ya sudah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.